Hampir seluruh wilayah di Amerika Serikat dilanda rekor suhu panas tinggi pada hari selasa kemarin waktu setempat, di mana suhu di Washington mencapai rekor tertinggi, yakni 40 derajat Celcius pada selasa kemarin, dan menjadi hari ketiga berturut-turut, Washington mencatatkan suhu di atas 38 derajat Celcius. Suhu tinggi tersebut membebani operasional sistem transportasi umum di Amerika Serikat. Baik Washington, Metro, maupun kereta Komuter Mark milik Maryland Transit Administration yang beroperasi dengan pembatasan kecepatan pada selasa kemarin. Metro membatasi kecepatan kereta menjadi 56 km per jam karena suhu rel telah melebihi 57 derajat Celcius. Sementara di wilayah Metro New York City, New Jersey Transit membatalkan beberapa perjalanan kereta komuter di malam hari sebagai dampak dari meningkatnya suhu rel yang dilintasi. Terima kasih telah menonton!